Rekap klasmen sementara BRI Liga 1 2022-2023 hingga 31 Juli 2022 malam. Klasmen BRI Liga 1 2022-2023 pekan kedua mengalami pergolakan di papan atas. Kemenangan Persikabu 1973 atas Dewa United membuat Dimas Derajat dan kawan-kawan merangsek ke papan atas. Persikabu 1973 merangsek ke peringkat ketiga klasmen sementara Liga 1 2022-2023 dengan raihan 6 poin. Sedangkan Persikabu yang belum menuai kemenangan dari sepasang laga pembuka BRI Liga 1 2022-2023 justru mendekati zona degradasi. Posisi puncak klasmen masih dipegang Madura United dengan koleksi 6 angka. Diikuti Persikabu dan PSM Makassar yang mengemas poin serupa 6. Ada pun Persita Tangerang dan Borneo FC melengkapi jajaran lima besar lewat raihan 3 poin. Sementara itu juara bertahan Liga 1 Bali Natit mengalami penurunan peringkat klasmen sementara. Pasca kekalahan melawan PSM Makassar, posisi skuad Serdadu Tridatu di tabel klasmen merosot 2 peringkat dari posisi 6 ke 8 dengan koleksi tetap 3 poin. Sorotan berikutnya jelas tertuju kepada Persik Bandung. Klub berjuluk Pangeran Biru ini baru mengoleksi 1 poin. Skuad Aswan Robert Albers menduduki posisi ke-15 alias 1 strip di atas zona degradasi. Dilansir dari Tribun News, dari dua laga awal musim ini, David Dasilva dan kawan-kawan membukukan sekali imbang dan satu kekalahan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!